Halo, welcome to my channel. Baik di channel aku, Tia Spada. Kalau baru yang mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu karena aku upload seminggu dua kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan setiap videonya. Channel ini membahas tentang makeup tutorial, ada juga beauty hacks, beauty tips, DIY, dan juga review product. Dan yang kali ini aku mau review, seperti yang kalian bisa lihat di judulnya juga, ada dari Troop Cosmetics. Jadi mereka tuh ngirimin aku banyak banget. Dan ini tuh isinya ada macem-macem, ada 6 kalau nggak salah ya, ada 6 lipstick, ada 13, dan juga ada 1 nail polish. Aku udah nggak sabar banget sih ya, pengen cobain semuanya. Kebetulan ini aku udah pake nail polish-nya, sumpah cantik banget. Ini yang namanya Dreaming 93. Sumpah, kalian liatnya sih, ini tuh cantik banget. Kuku aku nggak panjang, tapi it's so cute. Seperti biasa, nanti akan swatches dulu dan reviewnya di akhir video. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir, and yaudah. Cus, kita langsung aja ke swatchesnya. Keep on watching. Terima kasih telah menonton! 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 itu matte, tapi bukan matte yang kayak kering banget sampai kita susah buat mengaplikasikannya ini matte yang sebenernya ini matte yang unik gitu, dia matte banget pas udah finishnya, tapi pas diaplikasiin itu, dia tuh kayak ngeglaser gampang gitu loh, ngerti kan maksud aku? Nah itu tuh juga yang bikin lipstick ini tuh dia gak bikin bibir kering gitu kalau kalian yang punya masalah sama bibir yang kering tapi pengen pake lipstick matte mungkin ini bisa jadi pilihan karena ini entah kenapa ada rasa moisturis gitu loh di bibir, tapi dia finishnya matte kan magic banget ya terus yang aku notice juga dia itu pigmentasinya oke banget walaupun ada beberapa warna yang terang tapi tetep bisa ngecover bibir dengan sempurna kalau kalian bertanya-tanya dari tadi kak, terus warna favoritnya apa sih? jujur gak ya jujur banget nih, aku bingung untuk ngejawab itu di seri review aku yang sekarang karena si Troop Cosmetic ini menurut aku pilihan warnanya itu kayak kayak dihadirkan buat gue gitu semuanya nude, bukan semuanya nude sorry semuanya itu kayak pas banget buat gue pake gitu, ngerti gak sih? even warna yang paling vibrant menurut gue sih yang ini yang terakhir yang namanya itu adalah Peony Peony ya, semoga gue gak salah sebut ini yang menurut aku warnanya paling ngejreng ini pun masih sangat wearable di skin tone aku aku adalah saw mateng ke gelap dan ini masih sangat-sangat-sangat-sangat nyambung gitu sama skin tone aku skin tone aku dan kalau kalian tadi sempat nonton aku nge-swatch juga warna yang lain ada tuh yang warna agak-agak pink, pucet, agak ada ungunya nah itu juga entah kenapa aku ngerasanya kayak masih masuk aja gitu di skin tone aku that's why aku lumayan susah buat milih mana yang favorit karena menurut aku semuanya sangat-sangat wearable banget di aku dan banyak nude-nya dibanding bold-nya which is ya gue happy banget akhirnya gue nemuin produk yang pro untuk pencinta warna nude karena biasanya nude-nya itu disediain sedikit, bold-nya banyak ini dia nude-nya banyak banget dan yang bold-nya ada sekitar satu atau dua so itu tadi review aku tentang si lipstick-nya sekarang aku langsung mau move on ke face-nya dia tuh punya tiga face product gitu ini yang pertama adalah color adapt lip and cheek sheer jadi kalau kalian yang tau kalau kita aplikasiin gitu terus dia kayak berubah warna bentuknya kayak sheer-sheer gitu nah ini tuh yang kayak gitu jadi ini bisa dipakai di pipi sama bisa dipakai di bibir bisa dipakai juga di mata ya gak sih? enggak kali ya dia tuh kayak gini packagingnya sumpah packagingnya cute banget parah sih ini ini kayak black chrome gitu sumpah keren banget terus ada kayak tulisannya trope aja gitu disini warna putih udah lah kalau ngomongin packaging gue gak tau kenapa gue suka banget sama trope ya karena dia simple banget nah dia tuh kayak gini kayak balsam cuma putih kayak gitu cuma dia kalau di swatch ya oh gak tau sih ini keliatan di kamera apa enggak tapi karena ini tuh sheer oh kayaknya keliatan deh jadi kayak sheer pink bener-bener kayak warna pembulu darah gitu ya gak keliatan gak ya keliatan gak sih atau aku cari bagian yang lebih putih dari tangan aku ya nah ini dia ya ini udah sheer-sheer pinknya ya ampun semoga keliatan nah itu tuh kayak gitu jadi dia tuh kayak ngerubah sedikit banget jadi buat kalian yang suka banget sama makeup no makeup look terus yang kayak pengen gak pengen pakai blush on tapi bukan blush on yang bener-bener kayak jedang gitu yang kayak kayak gak terlalu sunburn terus kayak masih sangat apa ya masih sangat natural lah gitu kalian pasti bakal suka banget sih sama si apa nih namanya namanya agak panjang tadi makanya aku lupa namanya tuh color adapt lip and cheek sheer next time aku bakal nyobain ini sih di tutorial aku atau di video-video aku berikutnya jadi stay tune kalau yang mau kalian lihat ini secara dekat gitu ya dan dipakai karena ini aku full on makeup jadi kayaknya gak bakal keliatan dia harus kayak di atas foundation banget nih sedangkan aku udah pakai powder terus selanjutnya adalah illuminator dan dia kayaknya packagingnya masih sama masih yang kayak chrome black chrome gitu cuman ini warnanya wah parah sih ini warnanya kayak coklat bronze gitu aku mau swatches dulu semoga keliatan nah itu dia oh my god warnanya cantik banget sih jadi warnanya tuh kayak champagne tapi lebih gelap mungkin agak jatuhnya mungkin ke bronze ya cuman nyampe bronze banget juga belum sih jadi kalau di kulit-kulit yang kayak kita ini bakal bagus banget kita cobain ya eh tumpuk-tumpuk highlighter gimana keliatan gak sih bedanya gila ya parah banget ya ah keren-keren keren lanjut yang selanjutnya adalah dari sama masih illuminator juga cuman ini warna yang berbeda packagingnya masih sama dan dia itu warnanya tuh kayak apa ya lavender tuh kayak gini tapi kalau udah di swatch dia kayak ada iridescent pinknya gitu gak sih ya gitulah ih cantik banget ih parah-parah-parah kalau kayak pengen lagi tampil yang agak extra gitu ini extra banget nih yang terakhir adalah si nail polishnya ini yang udah aku pake juga dia tuh bentuknya kayak gini ini aku dapet yang warnanya dreaming dan ini hasilnya kayak gini sih cantik banget dia kayak nude cuman nude apa ya bronze juga gini sih yaudah mungkin segitu dulu review aku dari Trope Cosmetics kalau kalian suka sama video ini jangan lupa give me thumbs up kasih aku likes-nya dan komen kalau emang kalian mau aku mereview produk yang lain dan juga subscribe to my channel karena aku upload seminggu dua kali and thank you so much for watching see you on my next video bye guys mw whoo you sub indo by broth3rmax